Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe Pebalap Honda Dani Pedrosa menerobos menjadi yang tercepat pada free practice 2 MotoGP Ceko yang berlangsung Jumat, tanggal 3 bulan 8 tahun 2018, sore waktu setempat Dani Pedrosa unggul sepersepuluh detik dari pebalap ramak Ducati Danilo Petrucci dalam seri 10 MotoGP 2018 dengan kondisi cuaca yang panas terik Cuaca yang panas pada FP2 MotoGP Ceko cukup mengganggu para pebalap untuk meraih hasil maksimal karena suhu lintasan mencapai 50 derajat Celcius Seluruh pebalap berjuang agar ban mereka bisa menempel di aspal, namun banyak yang mengalami kesulitan, termasuk rekan satu timnya, Marc Marquez Marquez yang masuk dalam tiga besar pada FP1 pagi hari, melorot jauh ke peringkat 10 pada sore hari Valentino Rossi, meskipun juga kesulitan, hanya melorot dua peringkat dibanding FP1 dan berakhir di peringkat 7 Rekan satu tim Valentino Rossi, Maverick Finales berada di depan Rossi Sejumlah pengendara bereksperimen dengan memasang sayap selama sesi sore Pebalap Angel Inito Alvaro Bautista juga masih-masih mengesankan karena masih bertahan di lima besar setelah menggunakan ban segar di akhir sesi Kejutan muncul dari pebalap Malaysia Hafiz Syahrin yang melesat dari peringkat 13 pada pagi hari, menerobos ke peringkat 4, sore harinya Pebalap Monster Yamaha T3 ini berada di depan pebalap Ducati Andrea Dovizioso yang masih mampu bersaing di barisan depan Sebagai pebalap yang dibesarkan dari negara tropis, Syahrin sedikit diuntungkan dibanding para pebalap lain karena sudah terbiasa dengan cuaca panas Sedangkan rekan satu timnya yang menjadi jawara FP1, Johan Zarko, justru harus tercecer ke posisi 9, sedikit lebih cepat dari Marquez Sementara itu, sepasang pebalap Suzuki Andrea Iannone dan Alex Rins nyaris kehilangan tempat di FP2, hanya mampu berada di posisi 11 dan 12 Sementara itu, sangat bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih.